Hai semua aku Taza, di video kali ini aku mau review Skin TV Pure Sentella Agni Calming Face Toner Nah jadi sebelumnya aku udah pernah review beberapa produk di Skin TV dan di video kali ini yang mau aku review itu adalah face toner terbaru dari mereka jadi ini tuh adalah toner yang bisa dipakai buat kalian yang punya acne prone skin dan juga kulit sensitif dan produk ini tuh udah aku pakai kurang lebih 2 minggu dan aku udah ngerasain gimana sih hasilnya di kulit aku jadi aku mau langsung aja kasih lihat ke kalian gimana progres di kulit aku sekaligus review dari si tonernya nah jadi untuk setiap pembelian kita ada packaging kayak gini jadi kita dapat boxnya gitu dan ini dia produknya jadi ini tuh adalah Skin TV Pure Sentella Agni Calming Face Toner yang mengandung ectoin, ceramide, dan panthenol jadi ini tuh adalah toner yang bisa membantu untuk menenangkan dan juga mengurangi jerawat sekaligus dia juga bisa membantu untuk menenangkan kulit yang lagi bermasalah atau lagi breakout kayak gitu nah disini tuh mereka juga udah lengkap banget cantumin keterangan dari si produknya disini ada kayak hero ingredientsnya gitu terus di bagian sini mereka juga udah cantumin ingredient list terus ada cara pakai dan untuk nomor Bepomnya itu ada dimana sih? jadi untuk setiap pembelian itu sebenernya kita tuh kayak diwrap gitu kan pakai plastik kayak gini dan disini dia nyantumin nomor Bepom dan juga barcode Bepomnya nah kalian bisa lihat nggak sih? nah disini tuh ada barcode Bepomnya dan ada nomor Bepomnya nah selanjutnya aku akan langsung aja kasih lihat ke kalian untuk packaging dalamnya nah jadi untuk packaging mereka dia itu kayak gini dan menurut aku aku suka banget sama packagingnya karena dia itu simple dan dia menurut aku traveling friendly kenapa aku bilang dia traveling friendly? karena aku udah sempet dia bawa ke tas dan dia itu nggak bocor sama sekali walaupun ditekan juga dia itu masih aman banget nah selain itu yang aku suka juga adalah dari teksturnya menurut aku toner itu teksturnya bener-bener ringan banget di kulit dan dia juga gampang meresapnya aku bahkan kasih lihat ke kalian ya ini tuh dia teksturnya tuh kayak gini bener-bener watery dan ringan banget tapi dia itu juga ada rasa ngelembapinnya jadi nggak yang kayak air aja gitu loh dia itu bener-bener ada ngelembapinnya dan menurut aku waktu di apply dia itu bikin kulit aku jadi kerasa seger banget dan cara pakainya juga gampang banget yang pertama kalian wajib banget kulitnya udah bersih jadi kalau misalkan kalian habis pake makeup atau pake sunscreen yang lumayan heavy kayak SPF-nya tinggi gitu kalian bisa double cleansing dulu terus kalian cuci wajah pakai facial wash dan setelah wajah kalian bersih disini aku nggak pakai makeup dan tadi aku udah cuci wajah aku bakalan langsung aja pakai si tonernya kalian bisa apply itu kalian taruh di telapak tangan kayak gini terus kalian tepuk-tepuk perlahan ini tuh bener-bener ngegerin banget dan dia nggak ada rasa perih atau cikit-cikit ya di kulit aku dan menurut aku tuh anginya ini enak banget dia soft dan nenangin banget kayak gini atau kalau kalian punya kapas tipis kayak gini kalian juga bisa banget pakai aku biasanya lebih suka pakai kapas ya biar lebih kayak lebih terhidrasi aja kulitnya nah kalian bisa ambil secukupnya terus kalian kayak swipe bagi ke atas ke arah atas kayak gini dia itu menurut aku bener-bener ngegerin dan bikin kulit aku jadi terasa lembab banget dan kalau misalkan kulit aku itu lagi jerawatan biasanya kalau kulit lagi jerawatannya meradang itu kayak merah dan di daerah jerawatnya itu juga kayak kalau misalkan kulitnya dipegang itu sakit banget biasanya aku bakalan kompresin kayak gini jadi kayak pakai sheet mask tapi sebenarnya pakai kapas aja yang udah diisiin sama si toner ya terus ditunggu sekitar 5-10 menit terus tinggal dilepasin aja dan menurut aku dia itu bener-bener mengurangi kemerahan yang ada di kulit aku dan bikin kulit aku itu jadi lebih tenang dan lebih calming nah selanjutnya aku bakal langsung aja kasih lihat ke kalian untuk progress dari si toner ini di wajah aku nah jadi untuk progress perkembangan kulit aku selama pakai toner ini aku bakal langsung aja kasih lihat ke kalian jadi itu adalah kondisi kulit aku sebelumnya kalian bisa lihat untuk di bagian pipi aku pori-pori itu kelihatan banget jelas banget dan untuk kulit aku itu kayak berminyak banget dan di bagian pipi sini juga ada jerawat yang lagi meradang kalau kalian perhatiin di daerah jerawat itu kayak merah dan itu kalau dipegang sakit banget dan di bagian dagu aku juga ada beruntusannya dan ini setelah satu minggu pemakaian kalian bisa lihat kulit aku udah jadi jauh banget lebih baik terus untuk di daerah pori-pori aku juga udah jauh lebih mengecil dan menurut aku untuk berminyaknya juga berkurang banget bahkan untuk jerawat aku juga kalian bisa lihat sisa bekasnya dan itu menurut aku tipis banget dan beruntusannya juga udah jauh banget lebih berkurang dan ini itu adalah kondisi kulit wajah aku sekarang udah jauh banget lebih baik kalian bisa lihat sendiri semulus apa sekarang kulit aku jadi mulut aku ini tuh kayak ah the best skin aku jadi kayak kulit aku yang terbaik ini ini dia kondisinya kayak bersih terus pori-pori tapi aku juga tersamarkan dan udah nggak terlalu berminyak lagi jadi buat kalian yang lagi cari toner yang bisa buat acne prone skin menurut aku kalian bakalan cocok sama toner ini karena menurut aku itu adalah best toner buat calming dan juga reduce acne jadi dia itu buat kayak menenangkan dan juga mengurangi jerawat itu bagus banget dan bisa dipakai buat kalian yang punya kulit sensitif atau acne prone skin karena dia itu kayak kalian tadi bisa lihat di foto aku dia itu bener-bener progress di kulit aku tuh kelihatan banget dan menurut aku dia itu enak banget dipakai yang nggak ada rasa peri atau cikit-cekitnya sama sekali jadi buat kalian yang penasaran dan juga pengen nyobain nanti aku bahkan cantumin aja untuk link pembeliannya di description box jadi buat kalian yang penasaran dan juga pengen nyobain kalian bisa cek di sana dan kalau kalian punya komentar atau rekomendasi aku review apalagi setelah ini kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan lupa buat subscribe channel ini dan like video ini dan segitu aja pria aku terima kasih nonton bye bye